Setelah Indrakens menjalani masa tahanan demi penyelidikan, belakangan ini sempat rame masalah keluarga Vanessa Kong yang memamerkan bukti pembayaran pajak untuk membantah tuduhan netizen terkait pemberian uang dari Indrakens. Mereka dianggap telah menghina dan membuang Indrakens dari anggapan kata keluarga, padahal hubungan Indrakens dan keluarga Kong sudah sangat serius. Alhasil ini menjadi buah bibir netizen, banyak yang beranggapan keluarga Kong hanya manis ketika Indrakens masih banyak uang, aset di mana-mana. Hal ini sampai terdengar di telinga keluarga Indrakens, ayah Indrakens saat mendengar kata-kata itu marah besar. Tidak terima anaknya dihina, dia menyindir keluarga Kong. Keluarga Kong dianggap sebagai orang yang ingin enaknya saja, ibarat pepatah abis manis sepah dibuang. Ayah Indrakens mengatakan, seharusnya keluarga Kong tidak seperti itu, mereka harus ingat apa yang sudah diberikan Indrakens selama ini buat keluarga mereka. Ayah Indrakens mengakui bahwa anaknya itu memang banyak uang, dia rela menghabiskannya demi kebahagiaan keluarga. Tidak patut keluarga Kong menghina anak saya, dia sudah memberikan kebahagiaan selama ini kepada keluarga kalian, membahagiakan Vanessa. Indrakens sudah memberikan modal untuk bisnis keluarga Kong, sehingga menjadi besar sampai sekarang. Mereka harusnya berterima kasih kepada Indrakens, bukan sebaliknya malah menghina dia, ucap ayah Indrakens yang sedang marah karena anaknya diremehkan. Dia mengakui anaknya itu memang banyak uang, tetapi dia tidak tahu secara rincin bisnis trading yang dibicarakan anaknya ketika dulu, karena dia juga kurang paham tentang investasi. Setelah Indrakens ditetapkan sebagai tersangka, hubungan keluarga Vanessa Kong dan Indra mulai renggang. Banyak warganet menganggap ini adalah bentuk melepaskan diri dari permasalahan. Namun polisi bertindak cepat, Vanessa Kong dan papanya ditetapkan sebagai tersangka, dan harus menjalani pemeriksaan terkait aliran dana dari Indrakens yang diduga mencapai puluhan miliar. Ayah Indrakens berharap kasus ini segera selesai, dia tidak mau lagi menjalani hubungan keluarga bersama keluarga Vanessa Kong, karena sudah menghina anaknya Indrakens.